Halo semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau cara bagaimana agar tambak kita terhindar dari burung yang suka memangsa ikan atau udang yang ada di dalam tambak bagaimana cara agar ikan atau udang yang kita pelihara di tambak terhindar dari pemangsa yaitu burung disini ya kebas yaitu dengan cara kita pasang tali disini, tali disini semacam senar ya seperti yang kita lihat disini ini kan tambaknya disini hampir semuanya rata pakai tali menggunakan tali ini yang hijau-hijau kelihatan kecil ini di atas tambak ini kan ada hijau-hijau ini ini adalah tali yang saya zoom ini adalah tali saya zoom jadi teman-teman talinya itu dipasang di atas tambak mau disini ada rata-rata 4 hektare tambaknya 1 kolam itu dipasang tali rata seperti ini tujuannya untuk menghindari pemangsa dari atas yaitu burung karena kalau ada talinya kemungkinan hidup ikan di tambak itu lebih besar daripada tambak yang tidak ada talinya karena akan rawan dimangsa oleh burung burung nah talinya pun disini masangnya tidak sembarangan jadi kawan-kawan disini kalau mau masang tali talinya itu masangnya arahnya itu searah dengan arah angin misalkan arah anginnya kan dari sana dari sana jadi senarnya arahnya ke sana disini terus ke sana ini ada tali kecil ini jarak dari yang senar ini ke sini disini satu jengkal satu jengkal terus kemudian setiap 15 meter dikasih patok atau panjang kalau disini kita menyebut patok atau tiang seperti ini ini dari kayu gelam ini ya dari kayu gelam ini ini kayu gelam pasang panjangnya kemudian kasih tali tampar yang agak gede seperti ini nah ini tujuannya agar tali yang kecil senar yang kecil-kecil ini ini dia tidak tidak mudah kendor biar kenceng kemudian kuat juga selain kenceng dia juga kuat dikasih tali jadi per 15 meter ya 15 meter kesini dari tali yang kayak yang ini kemudian satu ini 15 meter kemudian kesana itu 15 meter terus kesana terus sampai yang ujung per 15 meter jarak 15 meter itu dikasih panjang atau patok kemudian dipatok kesana juga 15 meter ini kesini 15 meter 15 meter 15 meter terus kesana 15 meter jadi tinggal kawan-kawan hitung berapa kebutuhan patok yang akan diperlukan untuk memasang tali kemudian setelah patok terpasang baru dipasang tali yang besar ini tali yang besar ini dipasang sudah kenceng dipasang sana semuanya sudah disatukan baru ke tali yang kecil-kecil ini yang senar kecil ini nah yang senar-senar kecil ini kalau disini warna hijau ini kelihatan hijau ini ya kecil-kecil ini baru dipasang jadi nanti dia digaitkan ke tali yang besar ini per 15 meternya jadi kenceng arahnya searah dengan arah angin biar tidak gampang gampang kendor nah ini ini bisa dinaikkan bisa diturunkan saudara kawan-kawan kalau misalkan panen nanti kalau panen ini bisa dinaikkan naikkan ke atas nih nah kalau sampai sini bisa nanti kalau udah nggak panen atau sudah nabur ikan atau udang ini bisa diturunkan turun ke bawah sampai ke bawah sini nanti keliling seperti itu bisa dinaikkan bisa diturunkan jadi seperti itu itu contoh burung yang kena jerat itu seperti itu itu kan dia akan enggan masuk ke kolam yang ada tali atau tambangnya dia tahu karena talinya ini dari atas mungkin ketika burung mau hinggap ke bawah mau cari makan ini ada talinya dia akan menghindar itu contoh tambak yang ada talinya nah dengan adanya tali ini potensi hidup ikan ketika kita mulai menabur itu sampai panen itu lebih tinggi lebih banyak daripada kalau tidak ada talinya karena akan sangat rawan sekali dimangsa oleh burung dari atas ini untuk menghindari ikan atau udang peliharaan kita ditambah terhindarkan dari burung yang mangsa udang atau ikan kita ditambah selamat menikmati 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 selamat menikmati